Halo guys, gue kedatangan unit Gopet Nah, ini sebenernya Gopet apa ini? Gopet USA ya Ini keliatan Gopet GSR Dan ini keliatan banget kayak Enjin Tricks ya Kayak decknya Enjin Tricks Tapi gak ada tulisan Enjin Tricksnya ya Nah, dan ini rangkanya Ayo coba dilihat ya Gopet USA Barat ya Original Gopet Tapi ternyata bukan Sama sekali bukan Gopet original USA atau Amerika Ini asli buatan orang Indonesia Rangka Dan juga decknya Rangka, deck, tiang Semua ini Buat Indonesia Sekitar 60% lah 60% ini lokal 60% lokal sisanya ya Kayak velg Ban, mesin Mesin ini Mesin Sama tiang setang lah Kayaknya Sisanya luar Gopet Buatan lokal Rangka lokal Decknya lokal Polnya Tiang polnya lokal Sampai kesini Ini lokal juga Ini lokal Selebihnya Baru deh tuh Fabrikan Kayak cakram Pelok Mesin Sama ini Astrois Gini Ah, kabel-kabel Nah, ini Punyanya Jais Salah satu member Dari Ehm SAI ya Nah, disini Nanti gue Lampirin Link Youtubenya Si Jais Oke Yes kok Oke, jadi kayaknya Kita bahas Per part Dari depan aja Dari depan Eh, dari depan dulu Ke belakang kali ya Ya Ini Yang pertama Handle si Standar lah Handle Rock Bros Ya Harganya Nggak Lumayan lah Kata-kata mahal Terus Handle gas Handle remnya Ini standar lah Handle rem Wuxia Ala-ala Apa ya Uberskut Uberskut itu Banyak yang pake Wuxia Nah, jadi ngikutin lah Mungkin Nah, untuk ini Ini bukan ada Resing asli ya Ini bikinan Di Om Nazar Bikinan Om Nazar Kayaknya sih ya Ini ada Resing yang Palsu Sebenernya Nggak Nggak asli ada Resing Ini bikinan Nah, yang langka Disini adalah Handle gasnya Ini adalah Handle gas yang Jarang Banget Warna merah Lagi norak Makanya warnanya merah Norak Karena Pilih warna aja Susah Ini handle gas yang Sangat langka Sangat jarang Dan dia modelnya Sebenernya Apa Dibor Jadi dibor Di dalam sini Dibor Akhirnya pakai Pakai apa ya Kayaknya nih Langsung nih Ada-ada Tiangnya juga Jadi ini Ngempelnya Nggak kayak Penjepit Tapi dibor Dibor langsung Kayaknya Tuh dia tuh Nah, dan ini Susah Nyari Handle gasnya Susah Handle gasnya Susah Handle gas langka Nggak banyak Beredar Di Indonesia Ini bukan Handle Ini Gopet tuh Handle gasnya Kayak gini Tapi padahal Ini bukan punya Gopet Ini punya 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 tasko Entah tasko Entah apa Pokoknya ini Punya Punyanya Apa Mesin potong rumput Yang jadul Yang lama Yang udah lama Nah, ini handle gasnya Biasanya kayak gini Dan ini Susah nyarinya Ini sih yang paling langka Di sini Di part ini Yang paling langka Terus kita turun Ke Nah, ini keren juga sih Ini Ya Stemnya keren juga sih Ini stem Ala gopet Dan ini rapi Stem ala gopet Dan ini rapi banget Rapi Mulus Terus ada Apa ini Untuk Kabel Tuh Kabel rem Lamp Kabel rem Juga rapi Dan ini Pakai Dural Ini juga Dural Tuh kan Dan ini tebal banget Gue udah liat sih Dalemnya Ini asli yang tebal banget Ada Tebal lah pokoknya Ada 3 cm 3 cm Emang 4 cm Ini Tebal banget Eh, 3 cm Gue gak tau Berapa cm Yang jelasnya tebal banget Ini dalemnya Emang pipa Tapi pipanya tebal banget Dan ini Aluminium Tapi tebal Terus ini Ini juga custom Gede banget Tuh Gede banget Ini penjepitnya Juga penjepit poli Gede banget Tebal Dan ini Rangka Nah, kita ke rangka Rangkanya itu Custom ke Zain Om Abdul Manaf Nah, mungkin kalau ngeliat Ehm Rangkanya Kayaknya Kenal gitu Ini rangka Gopet Original Bukan rangka Maksudnya Rangka yang Kopiannya 100% Gopet Original Jadi Nah, dari Sini Dari sini Lakukan Dari Sininya juga Apa Dari Komstir Rumah Komstir Semuanya Kopi Gopet Original Ya Semuanya Kopi Gopet Original Sampai Bolongan Disini Tuh Ada bolongan Tuh Tuh Kopi juga Gopet Original Ya Jadi Rangkanya Ini Gak Asli Gopet Original Tapi Rangkanya Om Abdul Manaf Jadi si Jais itu Ke Om Abdul Kalau gak salah Ini yang Gen 1 Kan Om Abdul Manaf Berapa Kali Bikin Improvisasi Ke Rangkanya Ini yang Gen 1 Jadi Jarang Kalau yang Ini Yang kedua Ini Gak Dicet Tapi Di Powder Coating Dia Enak Ya Udah Powder Coating Rangkanya Jadi Gak Takut Lecet Lecet Lah Karena Udah Powder Coating Oke Terus Kalau Rem Nah Dari Rem Ini Dia Pakai Zoom Zoom Original Zoom Zoom Original Dan Dia Juga Apa Udah Pakai Floating Disc Yang Ukurannya Kayaknya 16 Kayaknya 16 Ya Entah 16 Entah 16 16 Kayaknya Ukuran 16 16 Millie 16 17 16 Kayaknya Terus Dia Udah Pakai Ban Apa Ini PMT Btw Bukan Asli Pake Clever Clever Yang 6,5 Inch Dan Dia Pakai Velag Uberscoot Lama Ini Velag Uberscoot Yang Model Laman Yang 50 CC Yang Gak Bisa Dibelah Kalau Yang Uberscoot 70 Dual Tone Ada Hitam Dan Ada Silver Dan Dia Juga Bisa Dibelah Ini Silver Dan Gak Bisa Dibelah Keuntungannya Pake Velag Ini Adalah Bisa Pake Ban Tubeless Kalau Pake Velag CNC Yang Kayak Gini Biasa Kita Bisa Pake Ban Tubeless Dan Ini Tubeless Gak Ban Dalam Dia Velag Men Velag Gp Bikin Tubeless Agak Susah Untuk Bikin Tubeless Agak Susah Even Palang Bahkan Palang 3 Atau Palang 5 Akan Susah Bikin Tubeless Beda Dengan Velag Yang Ini Beda Kalau Velag Ini Dia Bisa Dibikin Tubeless Karena Velag Padet Gak Ada Lobang Gak Bocor Bener Gak Bocor Jadi Bisa Dibikin Tubeless Dan Ini Tubeless Terus Kita Berhari Lagi Ke Klem Klem Gak Senada Sayang Yang Ini Dural Bahannya Yang Ini Carbon Agak Kurang Senada Tapi Oke Kelihatan Nah Ini Deck Wah Ini Deck C&C Tebelnya Kurang Tau Ini Berapa Tapi Tebel Banget Dan Keren Karena Duotone Ada warna Hitam Ada warna Silver Jadi Anodized Dan Silver Jadi Keren Duotone Dan Ini Mengacu Desainnya Enjin Trick 100% Tanpa Tulisan ET Doang Udah Dan Ini Bener Bener Kelihatan Enjin Trick Banget Ya Karena Emang Enjin Trick Ini Bikinnya Ke Siapa Ini Bikinnya Ke Siapa Gue Lupa Lagi Nama Buildernya Om Lukman Om Lukman Ada Di SCI Di Grup Facebook SCI Tukang Bikin Apa Dek Atau Dural Dural Yang Kayak Gini Dia Juga Bikin Dural Dural Yang Buat Pol Terus Buat Stem Buat Clamp Dia Juga Bikin Untuk Dek Dek Gini Juga Terus Untuk Spark Board Ini Spark Board Mini Trail Mini Trail 50 CC Gak Tau Juga Kayaknya Terus Untuk Mesin Wah Ini Mesinnya 63cc Standar Terus Kabelnya MSD MSD Knall Podnya Nah Ini Knall Podnya Ini Gaspeed Kayaknya Oh Enggak Ns Carriage Ns Carriage Dan Ini Kopiannya Aduh Apa itu Jetpro Ini Benar-benar 100% Kopian Jetpro Ini Bukan Jetpro Tau Dari Mana Gak Jetpro Karena Ini Platnya Tipis Enteng Kalau Jetpro Itu Platnya Tebel Tau Kalau Jetpro Itu Platnya Tebel Ini Tipis Tapi Ini 100% Jip Lack Jetpro 100% Jip Lack Jetpro Jadi Keliatannya Keren Lekukannya Lebar Lambungnya Sampai Kesini Proporsional Sesuai Sama Mesinnya Jadi Keliatannya Gak Terlalu Gede Gak Terlalu Kecil Pas Proporsional Jetpro Banget Sini 100% Jip Lack Jetpro Terus Carbunya Standar Masih Cuman Upgrade Ke Carbu 22mm Senso Dan Ini Masih Standar Belum Diporting Tapi Kecepatan Juga Lumayan Waktu Itu Pernah Ikut Fun Rage Juga Juara Tiga Dari Start Dari Paling Belakang Start Paling Belakang Terus Salib 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 Juara Tiga Padahal Mesin Standar Standar Cuman Carbu Senso Sama Ganti Knallpot Kenceng Sih Gue juga Ngejar Agak Susah Ya Gue Pake Nikosilin 52cc Standar Dan Knallpot Kotak Dan Knallpot Udah Bagus Carbu Senso Udah Lumayan Pengapain Udah Bagus Untuk Tangki Tangki Standar Standar Semua Rem Belakang Nah Ini Rem Belakang Ini Tuh Rem Belakang Pusing Pusing Gak Lu Bikin Nah Ini Emang Agak Drama Bikin Single arm Kayak Gini Emang Agak Drama Banyak Apa Kesulitannya Untuk Bikin Single arm Kayak Gini Dari Sisi Rem Motor Dimana Rem Motor Dimana Terus Gearnya Kayak Gimana Ini Kalau Ganti Gear Belakang PR Setengah Mati Ya Jadi Buat Single arm Itu Susah Makanya Gopet Single arm Itu Mahal Karena Mereka Mikirin Apa Asnya Pake As apa Yang Tebel Yang Gampang Penyok Terus Gimana Letak Dari Cakram Letak Dari Apa Kaliper Dan Juga Letak Dari Gearnya Jadi Buat Yang Pengen Single arm Murah Kayaknya Agak Susah Karena Kesian Mereka Mikirin Ini Pusing Ini Gak Gampang Bikin Single arm Gak Gini Mereka Bikin Reset R&D Reset Pusing Pusingan Gitu Terus Di harga Yang Murah Kasian Sebenarnya Kita Kasian Ke Orang Yang Mikir Mereka Juga Nyari Duit Buat Yang Banting Banting Harga Terserah Tapi Nanti Kena Batunya Juga Kasian Orang Pusing Pusing Tinggal Nyontek Gitu Lah Kira Kira Nah Terus Untuk Velok Belakang Ini Udah Dimodif Jadi Ini Udah Dipotong Udah Dibubut Terus Dikasih Klaim Lagi Jadinya Jauh Lebih Keren Nggak Nonjol Kayak Velak Yang Sebenarnya Velak Buat Double arm Buat Arm Standar Dibikin Single arm Terus Masih ada Nonjol Nah Ini Nggak Ini Udah Bener Dimodif Dibikin Keren Cocok Dengan Single arm Jadi Ini Velak Yang Didesain Buat Single arm Jadi Udah Dimodif Jadi Dibikin Apa Klaim Lagi Dibikin Baut Lagi Terus Ini Juga Keren Jadi Nggak Asal Tempel Velak Biar Kelihatan Single arm Tapi Dipikirin Juga Untuk Look Wah Ini Look Single arm Kelihatan Banget Ini Keren Asli Keren Untuk Harga Nanti Tanya Aje Ownernya Yang Jelas Harganya Nggak Murah Mungkin Ada 10 Jutaan Karena Bikinnya Juga Pusing Pusingan Gimana Caranya Single arm Terus Deck Nya Juga Bukan Deck Murah Pol 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 Kuat Rigid Dan Enteng Dan Ini Nggak Murah Juga Bikin Bubut Gini Mahal Ini Bukan Bubut Ini C&C Nggak Murah Ini Nggak Murah Velak Nya Udah 1,5 1,2 Juta Apalagi Velak Udah Dimodif Untuk Single arm Ini Udah Dimodif Juga Nih Tuh Yes Net-in 100% Net-in Indonesia Katanya Ya Wuuu Sini Standar Selebihnya Keren Dan yang penting Ini Ini Langka Bos Susah Nyarin Susah Nyarin Langka Keren Keren Keci Gue juga Seneng Lihat Ini Keren Di foto Keren Jalanin Keren Di pajang Oke Keren Bang Nah Buat Yang Mau Nanya Seputar Gopet Langsung Aja Komentar Di Video Di bawah Gue Atau Video Video Gue Yang Lain Ditonton Aja Kalau Ada Yang Mau Tanya Langsung Tanya Pasti Langsung Gue Jawab Ya Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Gue Di Skupet Vlog Terus Jangan Lupa Follow Instagram Gue Di RLY TRNSH Atau Skupet Vlog Dan Jangan Jangan Lupa Untuk Like Videonya Nyalain Lonceng Supaya Gue Makin Semangat Bikin Videonya Oke Gue Ruly Dan Skupet Vlog Pamit Undur Diri Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Bye